Kalau di masyarakat itu sekarang kan lebih ke umum, atau kalau istilah kita duniawi lah. Jangan takut tidak mendapatkan ilmu selain ukrawi. Jadi jangan takut cuma ngaji di sebesar tren. Tapi yang lainnya banyak sekarang. Berada di Ratu Tu'lum ini hampir 9 tahun. 9 tahun berarti mulai untuk tahun 2014. Pertama yang membawa Anda Ustadz, memang Pak Ustadz ya. Membawa Ustadz ke Ratu Tu'lum satu ini apa ya? Apa faktor dari keturunan, dari otak tua mungkin, atau tangga? Atau Ustadznya ada di sana dari alumni baru-baru dulu? Kalau alasan ke sini sih, di mana nggak ada alasan ya Pak, pasti ada alasannya ya Pak. Cuma, saya tuh sebenarnya nggak tertarik ke pesan tren dulu. Awalnya nggak tertarik? Malah nggak tertarik sama sekali. Kok bisa ya? Iya memang basic saya tuh ke umum dulu. Ke umum? Sukanya umum. Apalagi yang pelajaran-pelajaran ilmiah lah. Kayak matematika, ya Pak Bahasa Inggris. Kok langsung melonjak ke pesan tren yang basicnya yaitu ke kitab kuning atau non-formal tuh apa yang mendorong Ustadz ke sini? Ya dorongan pertama dari orang tua ya. Orang tua memang bisa dikatakan orang awam. Jadi memang mungkin punya keinginan besar untuk supaya anaknya bisa lebih baik di bedak agama. Nah, dulu teman saya ngajak sih, teman saya, teman SMP ada yang mengajak ke pesan tren. Dulu pengennya ke SMK, SMK yang ada di Malang, salah satu SMK besar yang di Malang. Itu saya pengennya ke situ dulu. Terus diajak. Aduh, aku gak mau karena mondok. Jadi pondok kan nanti agama terus. Oh ternyata di situ ada SMK-nya juga. Nah, satu dorongan pertama yang dari orang tua. Terus memang ada formalnya itu tadi. Dan yang ketiga memang saya tuh dulu yang ingin saya pelajari di bidang agama itu cuma satu. Tajuit. Itu gara-gara minder saya. Minder kenapa? Jadi, Malu banyak peran itu. Dulu ada teman cewek di SMP itu. Jadi berarti ada yang romantis. Enggak, enggak. Gak kasih itu. Ada dorongan tertentu dari. Iya, ada motivasi dari. Motivasi. Cewek, bukan cewek saya sih. Cuma di situ dulu. Saya tuh tiap kali tajui itu gak bisa. Nah, itu salah satu, satu-satunya opsi itu saya tuh tanya ke dia. Itu jadi kayak apa ya? Masa laki-laki tanya ke perempuan. Kan malu. Yang pantasnya jadi imam gitu. Di dalam pelajaran Tajuit, Al-Quran. Iya. Pasih gitu ya. Pasih. Nah, itu dorongan pertama. Itu dorongan pertama dari orang tua. Kemudian karena kesini. Karena ada SMK-nya. Ada SMK-nya. Ada SMK yang basicnya non-formanya. Iya. Jadi sekaligus dalam mengenai tentang formal, SMK, sekaligus. Sekaligus ada agamanya. Ada agama. Dan pelajarannya kita. Berarti pelajaran agama yang paling sambian suka itu dulu Tajuit. Yang cuma saya incer cuma Tajuit. Yang paling sambian sukai, yang paling sambian ingin kuasa itu adalah apa sih? Karena di mindset saya itu dulu agama itu cuma ada Al-Quran, cuma ada Tajuit. Iya, seperti itu. Karena saya dulu juga gak ada, dinianya gak ada. Waktu SD, SD, SD terus ke SMP. SD, non-kagamisnya itu kurang. Gak pernah sekolah MP. Dulu tuh kalau ada sebenarnya ada, MI. Cuma apa ya, kalau dipandangkan masyarakat itu, aduh MI itu nanti gak. Kurang keren lah. SD lebih keren memang. SMP. Jalurnya itu KIAI. Iya. Kalau yang formal, kayak SMP, SMK itu jalurnya pejabat gitu. Pandai umum sementara itu. Iya, bisa jadi seperti itu, Ust. Kalau tidak kita sadari, wakil presiden kita itu santri. Nah, untuk selam, karena dari basic formal masuk ke pesantren, itu pertama sampe yang tahu dari pesantren, itu pernah gak kerasan gak? Waduh, kalau gak kerasan jangan ditanya lagi, Ust. Jangan ditanya lagi, Ust. Berapa bulan? Atau berapa tahun? Mungkin bisa dikatakan, karena saya tuh masuknya dulu sebelum aktif. Jadi, liburan. Ya, pas sekarang. Liburan tuh saya sudah di sini, pengenalan. Jadi, cuma sekitar tiga bulan lah saya untuk benar-benar kerasan. Tiga bulan. Sebelum itu ya sama aja. Saya udah besar, tapi masih nangis. Nangis ya? Dulu besar, sekarang ya nama besar. Iya. Enggak, dulu saya gurus. Masih baru-baru itu. Gurusannya. Karena gak kerasan. Setelah kerasan itu, nampak beban. Iya. Nah, karena kalau dulu itu kan. Kamar hantri itu disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Kemungkinan besar ada orang yang berpengaruh di kamar kerasan. Yang dari organisasi kerasan. Yang dari duduk manjang itu siapa? Kalau duduk. Yang berpengaruh itu? Yang paling membuat kerasan itu. Yang membuat kerasan. Oh, kerasan. Itu dulu ada, namanya Ust. Ust. Saiful. Ust. Saiful. Saya panggilnya Cahipung. Itu. Satu-satunya orang yang saya lihat di pesantren itu orangnya enjoy. Enjoy banget. Waktu itu dia jadi pengurus pusat. Belum. Dia masih jadi pengurus pusat. Yang menganggap di konsulat. Iya. Itu teman-teman yang baru itu. Iya. Ust. Saiful itu ya. Orangnya juga baik juga. Jadi memang sebenarnya bukan hanya Ust. Saiful sih banyak sih. Kalau dari apalagi teman-teman di kamar itu banyak sekali yang motivasi. Baik juga. Artinya mengurusilah. Kayak Ust. Abdur Rafiq. Ust. Abdur Rafiq. Meskipun beliau-beliau itu sudah enggak di kamar dulu sering menengok gitu. Sering menengok. Terus setelah itu ketika Samian tahu pesantren itu apa yang Samian lihat di pesantren yang tidak ada sebenarnya di luar sana. Ya banyak sekali. Karena ini banyak. Ya kalau dari segi keluman. Yang paling menurut Samian itu bukan dari kini luar dulu. Yang mungkin keunikan pesantren. Oh iya. Yang ada di luar. Ya ini saya ingat banget ini. Itu makan bareng. Makan bareng. Makan bareng. Di teras. Cuma pakai. Alasnya itu cuma pakai. Itu alas. Biasanya karpet itu. Karpet yang agak ada plastiknya. Pakai itu Ust. Itu dibersihkan. Terus dikasih nasi. Dikasih lau. Kita makan bareng di situ. Itu pas ke. Saya ingat banget. Pertama kali saya makan itu waduh. Pertama kali. Kalau sekarang mungkin kan sudah berkali-kali. Kalau pas waktu pertama kali Samian makan dengan kertas plastik atau yang jenis tikar yang jenisnya plastik gitu. Dituangkan nasi. Kemudian lautnya. Pertama kali Samian makan itu apa sih yang Anda pikirkan? Apa yang Anda meneratakan? Pertama saya jijik ya. Ya memang saya jijik. Pertama pertama itu. Pertama jijik. Terus aneh. Aneh. Aneh banget. Di masyarakat nggak ada kayak gitu. Kok nggak ada piring ya? Mana piringnya gitu. Ternyata memang itu salah satu budaya pesantren yang sampai saat ini yang saya rasakan adalah salah satu yang membuat kita akrab itu yaitu. Makan bareng. Walaupun dengan alas sembarangan yang penting bersih. Kalau sekarang mungkin ada nggak pernah nggak teman Samian dulu? Bukan nggak pakai plastik. Cuma langsung ke ehel gitu. Ada nggak? Ada sih cuma jarang nggak? Jarang. Masa saya sudah jarang. Itu keunikan pertanyaan itu nggak? Mungkin sambil masih ingat waktu baru-baru yang menurut Samian itu kok jenis ya itu. Waduh banyak sekali. Mulai dari mana ini ya? Mungkin dari air. Dari air di pesantren sambil masih yang mana? Oh iya. Di kolam belakang. Kolam belakang. Oh saya. Jangan ke kolam dulu. Ke kamar mandinya dulu. Kamar mandi dulu. Kamar mandi itu luar biasa. Kayaknya di dunia cuma satu di pesantren itu adanya. Cuma di pesantren. Dan itu menurut Samian lama-kelamaan dari kamar mandi yang serba biasa. Menurut Samian dulu. Iya. Ini ada dulu ada satu kritikan dari senior saya. Bukan pesantren ya? Bukan pesantren. Bukan pesantren. Pesantren itu kok saya lihat kamar mandinya kotor sekali. Katanya anak topatu minal iman. Katanya kayak gitu. Terus memang saya dulu berpikiran seperti itu sih. Awal-awalnya. Kok pondok kayak gini ya? Udah kotor. Udah kemana-mana kan gak pakai alas kaki. Oh ternyata baru tahu artinya suci itu seperti apa di situ. Terus. Iya saya jawab aja. Iya pak. Kalau lingkungannya gak kotor. Gimana caranya kita untuk mengamalkan anantabotu minal iman? Kayaknya masuk agar. Memang benar ketika di pesantren itu belajar. Benar-benar belajar caranya kita gimana jadi orang yang bersih. Caranya gimana? Yang kotor itu kita bersihkan. Yang kotor itu kita bersihkan. Dan itu terbawa ke rumah. Kebiasaan. Kebiasaan. Yang terbawa ke rumah itu akan terbawa ketika kita pulang. Jadi memang apa ya istilahnya. Seimbang. Ada yang mengotori. Ada yang membersihkan. Jadi sebenarnya kalau diambil negatifnya ini gak ada sih. Gak ada. Ya itu. Kalau itu kan dulu. Itu kan dulu. Mungkin kan sekarang sudah bersih. Sudah. Rantai itu. Sudah di tegur semua. Alhamdulillah. Renovasinya sudah luar biasa. Kebersihan di rumah. Jauh kan. Juga sudah bersih lah. Lumayan. Dan walaupun di musim penghujan teman-teman santri itu masih tetap giat untuk membersihkan santrin ya. Terus. Lanjut ke. Mungkin ada yang sampai ingat. Dari keunikan santrin itu. Keunikan yang lain. Waktu sambian hafalan. Tapi pernah gak sebelum masuk santrin hafalan yang non formal lah. Kalau yang formal lah. Kalau yang formal hafalan sih cuma. Itu aja kalau mau ujian. Kalau mau ujian. Hapalannya itu matematika atau. Rumus-rumus kimia gitu. Kayak dulu rumus MCAT itu. Rumus di kimia. Itu kayak ya hafalan-hafalan. Sekedar hafalan alat-alat tubuh manusia. Alat-alat. Apa? Bagian tubuhan. Kayak gitu. Gak terbaik. Tapi kalau itu hafalan yang non formal. Saya gak terbaik. Gak terbayang. Gak terbayang sama sekali. Bahkan dulu cuma hafalan itu cuma surat-surat pendek saja. Surat-surat pendek. Ternyata ketika dibawa ke sini. Hapalan saya salah. Ya tadi itu tajunnya gak ada. Baru menemukan di pesantren. Baru menemukan di pesantren. Dan pertama nama yang hafalan. Itu hafalan apa? Hafalan ilmu nahu. Ilmu nahu. Nahu putih itu. Nahu putih. Yang sampai saat ini. Ciri khas NU1. Nahu putih. Dan surah putih. Apa sih yang dibisikkan? Senior. Hami yang nesta. Dulu waktu pertama muntuk. Apa yang dibisikkan ketika menyodorkan nahu putih atau surah putih? Kalau dulu agak kejam sih. Kejamnya itu mendidik sebenarnya. Bukan kejam-kejam yang bully gitu. Memang disitu kalau hafalan itu lebih ke melatih otak kita sih sebenarnya. Ya nahu putih itu memang yang dibisikkan ke saya dulu ya memang. Kalau gak hafal ini ya sulit. Iya. Memang iya. Baca kitab sumbernya ini gitu. Jadi kalau kamu gak bisa hafal ini ya sulit. Nah dari awal itu sudah dipunggui dengan kitab. Yang menurut teman-teman itu sudah ringkasan. Dan itu mudah. Sebenarnya kalau boleh jujur sih Ustadz. Dulu itu sebelum saya ke pesantan. Sebenarnya sudah kenal ilmu nahu. Tapi saya itu dulu bukan tahu itu ilmu nahu sih. Nahu itu apa. Cuma dulu teman saya yang sekolah formal di SMP itu dia itu sering bawa kitab. Buku lah saya gak tahu kalau kitab ya. Bahasa kitab saya kira cuma algurkan itu aja. Cuma bawa buku. Di situ di depannya itu ada siir. Sekarang kita ingin siir. Siir pakai bahasa Indonesia gitu lah. Itu karena dulu saya memang suka lagu-lagu ya. Saya dulu suka lagu-lagu. Sampai saat ini kan? Eh jangan dibuka. Dulu suka lagu-lagu. Terus itu kok ada lagu bagus ya. Seru gitu loh. Masih gak? Masih gak? Masih gak? Gimana sih? Lagunya gini. Lagunya tentang nahu sih. Bismillah alhamdulillah. Salawat salamu ala rasulillah. Wa alihi wa mawala bahadihi makutimah. Terus? Terus aja. Fi'il madi sudah kerja. Mudori sedang akan kerja. Fi'il amar beri. Itu saya hafal. Saya hafalkan. Itu bukan hafalkan. Saya gak tau artinya apa itu. Ternyata ketika di pesantren. Wah itu ternyata ilmu nahu. Oh ini ternyata yang dikatakan. Habis gak bekerja. Itu gak sengaja. Ternyata yang akan bekerja. Ternyata ini. Iya. Kalau yang paling dimaksimalkan pas waktu itu formalnya. Karena juga mikir saya juga akademiknya lebih kayak gitu. Formannya dimaksimalkan dulu. Tapi tidak meninggalkan yang agama. Tadi waktu itu sampe yang juga hafalan. Hafalan sama. Juga belajar. Juga merangkak untuk bisa baca kitab. Itu gimana caranya. Sama aja. Dan sampe yang pernah gak sekarang ini. Merasa bahwa saya kok bisa sampai sekarang ya. Tujuan pertama. Pertama sampe monto itu. Cuma sampe setelah saya SMK. Atau mau lanjut kuliah? Sebenarnya tujuannya bukan monto sih. Cuma tajui tadi tuh. Jadi. Angan-angan saya tuh. Saya tuh habis SMP nanti. Akan melanjutkan ke SMK. Sebenarnya SMA sih. Cuma. Orang tua menyarankan SMK. Setelah lulus SMK. Saya tuh inginnya langsung ke universitas mana gitu lah. Bukan di angkul lah. Bukan. Gak ada. Gak terbesar sama sekali. Apalagi dia di kolam. Jadi. Ternyata. Sampai saat ini. Sampai masih berada di santren. Iya. Alhamdulillah. Dan lainnya juga di dekat yang santren. Dan dulu juga. Saya kan cita-citanya. Dulu pengennya jadi dokter. 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 Saya pengennya jadi dokter dulu. Jadi. Gimana ya. Ternyata takdir. Gendanya berbeda. Barat kata lainnya. Berarti. Cita-cita yang dulu itu udah hilang sekarang. Cita-cita yang dulu itu apa sih. Udah berubah kan. Dan dokter. Udah gak bisa ini. Ya kemungkinan besarnya gak bisa. Untuk saat ini. Untuk saat ini ya. Saya mengguliti di bidang matematika. Matematika. Iya. Berarti tetap. Non-formatnya yang diinggutkan. Karena. Basic awalnya. Masih non-format. Masih formal maksudnya. Untuk. Di pesantren sendiri ya. Menurut saya. Ada gak teman-teman. Ada gak kelihatan. Yang mendukung. Teman-teman. Dalam meningkatkan minat bakat teman-teman. Di pesantren. Kan. Apakah pesantren itu. Selalu berkaitan dengan. Kita. Oh enggak. Enggak sama sekali. Saya perikirnya dulu juga gitu. Oh ternyata. Di pesantren itu. Bahkan. Kalau saya pikir. Meleset. Kemampuannya bisa jauh. Di atas yang di luar. Di atas yang di luar. Kalau memang benar-benar. Ditekuni. Dan juga dipraktekan ya. Salah satunya itu ya. Kegiatan muhaddor. 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 Ya kita gak bisa. Menafikan lagi ya. Sampai sekarang kan. Ada yang sampai fenomenal ya. Seperti MC nya. Ada yang sampai fenomenal kan. Ada di Youtube. Ya. MCC Tauman. MC Fenomenal. Itu ada di Youtube itu. Kebetulan ada di sini juga. Kebetulan ada di sini. Nah itu. Salah satunya itulah. Kan hebat berarti kan. Bukan hanya menggeluti bidang kitab saja. Bukan hanya ngaji lah. Tapi non-akademik juga dikuasai. Banyak sih. Kalau anak-anak itu. Bahkan banyak sekali. Mulai drama. Puisi. Pidato. Menyanyi. Stand up juga ada. Ada yang itu apa? Beatbox ya. Beatbox. Anak pesantaran ada. Tapi tidak melupakan agama. Nah itu nilai plusnya di situ. Kalau samin sendiri. Dulu pernah gak? Masih ingat gak? Pertama kali tampil di Muhattara. Oh. Saya itu pertama kali tampil. Saya. Muhattara kan ada dua ya. Yang Sugro apa yang Sugro. Yang Sugro ya. Yang dari konsulat dulu ya. Yang dari konsulat itu. Saya insya Allah. Tampil. Kayaknya Bilal. Bilal. Dan waktu samin pulang jadi Bilal. Pernah jadi Bilal. Alhamdulillah masih belum. Dan seandainya. Seandainya. Dan seandainya. Pas pulang. Ditunjuk untuk jadi Bilal. Itu bisa kan? Insya Allah. Bisa. Insya Allah bisa. Karena pernah dilakukan dengan tren ya kan? Pernah. Dan berkali-kali itu kita lihat. Dan itu dihadap. Dihadap. Dihadapan. Apa? Dihadapan teman-teman yang banyak. Iya. Banyak teman itu Pak. Groginya luar biasa. Waktu itu grogi. Memang mental itu saya temukan di pesantren ini. Iya. Mental bisa terus meningkat. Itu ada di pesantren ini. Selama ini. Selain. Bilal. Pernah nggak tampil apa gitu. Mungkin pernah olah pokal. Hobi-hobi nyanyi. Enggak. Enggak hobi itu. Enggak hobi. Cuma. Cuma suka mendengarkan lagu-lagu itu. Tapi. Orang nyanyi itu bisa mengira kasih stress. Katanya loh Ustaz. Iya. Karena saya sendiri sih. Memang begitu sih. Iya. Betul-betulnya. Bukan. Bukan menghilangkan stress. Separuh stress agak hilang. Agak hilang. Dulu itu. Saya itu pertama kali. Memberanikan diri itu. Menggabungkan antara. Takbiran dan dangdut. Itu pas lagi. Pas lomba. Pas malah itu loh. Pas ada lomba. Lomba. Ya takbir. Gebiar takbir ya. Di bulan itu lah. Itu. Memang saya lihat. Sebenarnya bebas sih. Di pesantren. Cuma kan bawaannya mungkin sudah agamis. Jadi takbirannya kayak gitu aja. Nadanya itu-itu aja. Nadanya itu-itu aja. Yang berupa itu masalah bunyi. Bunyi musiknya. Musiknya. Musiknya juga unik ya. Dari. Kentungannya dari. Itu pake apa itu? Pake galon. Pake galon ya. Pake galon. Terus pake gayung. Gayung. Dari itu setelah. Setelah adara kan selesai semua itu. Selesai. Gayungnya pecah. Gaknya juga pecah. Iya betul. Itu keunikan. Keunikan yang pernah dirasakan. Yang ditampil. Iya. Kemudian. Selain itu. Ada gak istilah kulit-kulit yang menambah kawasan teman-teman. Selain Maduro. Ada sih. Kayak. Itu. Albanjari. Albanjari. Di sini. Di pesantrenya juga dipelajari. Albanjari. Albanjari itu. Kelihatannya mudah. Iya. Tapi ketika praktek. Waduh sulitnya. Sama aja kayak belajar. Musik yang lain. Kayak gitar gitu. Sama aja sebenarnya. Masuknya kapan. Masuknya kapan. Maksuknya kapan. Dan memang ada ilmunya itu. Gak sembarangan. Pernah. Selain pelajaran. Cuma sekedar belajar-belajar sih. Gak sampai meneguni. Udah ada yang membidangi ya. Bukan bidang saya sih. Masalah. Masalah hadrah. Selain itu. Ada juga. Kiroat. Kiroah. Ini. Punya sama yang banget. Enggak. Yang kiroah itu masalah olah vokal. Iya olah vokal. Sekarangnya sih itu olah vokal. Sebenarnya kan. Juga bukan bidang saya. Gak cocok juga suaranya. Lebih suaranya apa? Lebih gedanggut ya? Enggak. 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 Saya sukanya lagu-lagu band-band gitu. Kalau kiroah itu pas hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Kebetulan di sini ada. Jadi teman-teman bisa ke olahraga. Atau bisa mending ke. Ke kiroah. Kalau samanya dulu milih ke mana? Ke kiroah. Tapi sebelum ke kiroah saya lebih milih tidur. Karena di aku atau tidak pesantren itu schedule-nya paling full. Full time ya di pesantren itu. Bayangkan Ustadz. Mulai jam 5 sore sampai jam 1 malam. Itu sudah perlu sama belajarnya sendiri ya. Kalau kegiatannya sampai jam 12 lah. Dari jam 5 pagi. Jam 5 sore. Itu sore nyetok. Yang paginya beda. Yang paginya beda. Itu gimana? Gak full banget. Berarti sebelum adanya full day ya Ustadz. Iya. Full day. Ada pelajaran full day. Pesantren sudah menerapkan. Sudah full day. Karena hari Jumatnya pun. Hari Jumat itu masih ribu. Hari Jumat itu kan ribu. Cuma kan setelah asal hari Jumat. Kemudian malam Jumat itu masih ada yang diatang. Masih ada. Ya cuma pagi itu bisa salah-salah bebas lah. Kalau full day itu kan juga liburnya hari Sabtu sama Minggu. Iya. Tapi full day. Tapi full day ini santren ini kayak gak ada. Mungkin diganti full month. Full month. Satu bulan-bulan. Bukan full day lagi. Tinggal wajar ketika liburan. Mau liburan puasa. Bulan Ramadan. Itu agak lama ya kan. Agak lama. Bukan. Dua bulan kurang berapa hari. Dua pes hari kurang gak sampai. Tapi. Titik pentingnya bukan itu. Bukan itu. Bukan lama gaknya. Tapi kiprah. Santri ketika di masyarakat. Kenapa kok dikasih liburan lebih lama. Karena mereka biar bisa apa ya. Mengamalkan ilmunya. Di berbagai bidang hal. Terutama pada pada Ramadan. Apalagi Ramadan. Tadarus. Kemungkinan dia pas. Hari raya itu disuruh baca. Betul. Jadi bilannya. Imam Tarawih juga. Imam Tarawih. Setelah berbadan itu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir. Sekerujurnya lebih berat daripada mahasiswapun ya. Lebih berat. Karena langsung ke masyarakat itu. Terjunnya. Kalau mahasiswa kan. KKN ya. KKN. Terjun ke masyarakat itu. KKN. Itu berapa bulan cuma. Satu bulan. 45 hari kalau gak salah. Oh iya. 45 hari. Dan itu mahasiswa. Yang sudah semester tujuh. Berarti kalau secara umur. Dan minta. Dia itu bisa dicoba. Bisa diuji. Nah ini teman-teman yang di pesantren. Yang mondoknya dapat. Dua tahun. Tiga tahun. Yang pulang itu. Sudah diuji coba. Berani. Dan dia. Seandainya ditunjuk. Untuk menjadi imam. Atau menjadi. Atau banyak perantara. Itu mereka siap. Siap. Siap gak siap sih. Siap. Harus siap. Ini terlalu sebekan lawan saya juga sih. Iya bener. Gila dia. Agak malu tapi gak apa-apa. Sebenarnya. Sekedar motivasi aja sih. Dulu saya pertama kali. Ngimami terawih itu. Pas di tugasan Ramadan. Itu saya ingat. Pertama kali terawih saya kabur. Sama dua teman saya. Namanya Dodi. Yang satu namanya Muhammad. Yang dua itu saya. Yang dua itu saya. Saya. Apa. Saya suruh imami dulu. Jadi saya pas habis buka puasa itu kan sudah persiapan ya. Iya. Pas udah adhan. Aduh kok saya nafas. Saya pura-pura ke kamar mandi tuh. Pas udah mau ikomah. Jadi mau mereka lah. Iya. Mengingat. Iya itu. Berakangan buat ini. Saya memang pertama ya nervas. Yang kedua saya pengen tahu. Suasana terawih disana seperti apa. Kan tiap daerah beda-beda. Iya. Tapi akhirnya ngimami juga. Iya besoknya langsung. Besoknya langsung. Oh. Ternyata banyaknya sama. Jumlah rokatnya sama. Bahkan ada bagian masyarakat yang jumlah rokatnya berbeda. Bukan. Bahkan. Kalau. Pernah saya juga bilal itu. Bilal terawih. Juga pernah kabur saya. Itu pas udah dimoson lah. Saya surat isa. Cuma jadi makmum ya. Iya. Itu masih belum siap. Jadi makmum. Sudah salam. Sudah salam. Loh yang biasa bilal kok gak ada. Saya lihat di sekitar gak ada yang masantren. Ini kayak yang nunjuk ke saya semua. Saya pera-pura ke kamar mandi. Saya tunggu. Suaranya udah ada yang bilal. Baru saya masuk. Iya. Aduh. Tapi memang. Ini punya cara ya. Iya. Gak mungkin langsung bisa langsung gak bisa. Memang semua itu berawal dari kesalahan dulu. Kita belajar dari kesalahan. Tapi setelah pernah tampil. Atau pernah di uji. Mungkin seterusnya enggak ya. Insya Allah. Karena dia sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Mungkin seperti itu. Dan di pesantren ini sudah diajarkan semuanya. Bagaimana jadi bilal. Bagaimana jadi. Semuanya. Iya. Sudah. Ya tergantung sebenarnya. Tergantung anaknya. Mau serius apa enggak. Kalau serius insya Allah semuanya sudah lengkap. Bagaimana dia baca takdir. Tiba iya. Semuanya sudah lengkap. Kalau bilang santren. Biar teman-teman bisa menfungsikan. Atau bisa memaksimalkan. Minat dia di mana. Iya itu. Minat dia di mana. Terus. Lain dari mahadoro. Atau. Kepiang takdir keliling itu. Ada enggak pengalaman yang baik. Atau bakat yang bisa ditampilkan santri. Selain di situ. Upacara mungkin. Iya upacara. Upacara. Upacara itu sebenarnya. Kalau pesantren. Upacara itu kayak. Hal yang aneh ya. Karena pesantren itu. Basicnya memang ngaji. Kalau dulu iya Pak. Iya dulu. Itu memang pertama kali. Ada apa. Upacara itu memang. Apa ya. Sesuatu fenomenal lah. Berkatnya. Hari santri itu. Iya. Oh iya. Berkat awalnya hari santri. Kalau enggak hari santri 17 Agustus. Pokoknya pertama kali itu. Iya. Dan pertama kali yang jadi petugas saya. Siapa sih yang lucu sama dulu ini. Beritahu orangnya siapa. Misalnya sebutkan nama atau indisian. Indisiannya S lah. S. Awalnya A. Terus-terus. Nah itu memang. Memulai ya. Memulai. Budaya baru lah. Sebenarnya budaya lama. Cuma yang enggak ada di pesantren. Yang enggak ada di pesantren. Itu memang. Kelemahannya pesantren itu. Ya ada apa-apa yang ada di formal itu enggak ada. Akhirnya setelah ada. Ya sudah. Seimbang lagi. Kalau awal dulu kan enggak semuanya itu bisa. Baris-baris. Baris-baris itu. Wah gimana sama ngaturnya itu. Wah itu memang enggak aturan itu. Ngaturnya itu memang. Gimana cara ngatur benderanya. Teman-teman pengibar bendera. Yang nyanyi. Bayangkan. Itu. Yang. Jangankan yang baris. Yang itu yang gerak jalan. Itu enggak bisa mereka. Itu ada. Ada yang bagong kan. Yang maju. Yang tangannya yang kalah maju juga. Kayak robot itu. Istilahnya bagong. Bagong. Ya. Itu kan sulit itu. Sulit banget itu. Memang anak dininya kan. Dari dulu cuma bersilah. Ngaji. Tidur. Disuruh gerak jalan ya tiba-tiba. Padahal cuma kayak. Merangkah biasa ya. Cuma agak ditegakkan. Itu kan pas awal-awal. 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 Kemudian karena teman-teman juga. Basicnya. Basicnya agamis. Agamis. Ya enggak pernah. Upacara. Enggak pernah upacara. Kalau biasanya sekolah-apak itu kan di Senin. Setiap Senin upacara. Kalau di sekolah dunia. Di santranya itu kan. Enggak ada. Enggak ada. Dan. Upacara bendera itu kan. Tahunan. Tahunan. Pas 17 Agustus sama. Dan 2 Oktober. Iya itu saja. Itu saja. Dan kayaknya. Selama ini petugasnya masih. Masih. Masih tetap gitu. Itu saja. Enggak sekarang sudah generasi selanjutnya. Dan sekarang Alhamdulillah makin bagus. Makin bagus. Jauh dari dulu kolongan saya. Makin bagus. Bahkan. Memang bener-bener kayak pas Kibra itu lah. Wah gerakannya. Wah beda jauh lah. Artinya teman-teman ketika keluar dari santranya. Seandainya dia ikut upacara. Wah sangat. Sangat bisa sekarang. Sangat bisa. Atau jadi petugasnya itu bisa. Bisa. Jadi petugasnya. Yang memang saya yang dikhawatirkan itu takutnya. Pancasila aja gak apa lah. Takutnya itu. Padahal orang Indonesia Pancasila gak apa. Ya memang termasuk program yang bagus menurut saya itu. Adanya upacara di teman-teman. Ya itu memang berkat itu. Tadi di Sial A sama S. Ini sinisiatif yang sangat bagus. Yang disana mereka nyanyi. Pertama-pertama kali mereka bisa nyanyi Indonesia Raya. Kemudian masuk penutup dan sebagainya. Itu kan dikumpulkan di Musolta. Ya itu memang. Butuh. Butuh waktu khusus untuk melatih mereka. Dan harus dikasih kertas. Supaya hafal. Itu mereka benar-benar gak hafal. Lagu Indonesia Raya itu gak hafal. Kalau sudah hafal bisa menyelesaikan. Bisa. Tapi ini belum hafal. Bisa belum bisa menyelesaikan. Bahkan ada ditanya. Gak dengar pun gak pernah dengar. Gak pernah dengar. Lagu Indonesia Raya. Lagu kemerdekaan Indonesia gak tahu. Itu berarti kan memang harus terus dikembangkan. Munggu Udimi Terus Pak. Ya saya akan. Ini mohon maaf ini bukan sponsor. Iya. Ini kita bukan dapat sponsor dari Teng Kucuk. Bukan. Kebetulan yang disajikan adalah Teng Kucuk. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau pengalaman yang paling lucu. Kalau tadi itu kan yang paling berkesan. Makan, dilesehan, dengan menggunakan karpet plastik. Itu kan yang paling berkesan. Kalau pengalaman yang paling lucu. Kayaknya tadi yang paling lucu. Itu yang paling lucu ya. Berkesanan juga sekarang lucu. Maling lucu ya. Ya banyak sih. Yang lucu-lucu. Banyak sih. Termasuk. Ini. Entah boleh di. Teman samian yang lucu. Yang membiarkannya berbeli lagu lucu. Atau siapa yang pernah. Sangat lucu menurut samian. Karena siapa yang terjadi itu. Siapa ya. Atau hanya. Cerawat sih. Oh ini lagi. Banyak sih. Ini bukan hanya satu teman saya. Ini. Saya. Menemukannya. Kalau teman gak usah diberikan nama. Iya. Saya menemukan di. Kamar mandi. Iya. Itu memang. Ini. Lebih ke kegiatan pesantren sih. Mungkin saking. Capeknya. Santri itu. Mohon maaf ya. Di. Kamar mandi. Itu ketiduran. Itu hal aneh. Saya pertama kali lah. Saya. Pada itu mau mandi. Mau antri. Kok lama banget. Saya ketuk-ketuk. Saya ketuk-ketuk. Pas saya lihat. Aduh. Ketiduran ya. Ketidur. Ketidur. Berarti itu saking capeknya. Capek. Nafali. Nafali. Ketidur malam. Ketidur malam. Saya sedutur. Saya sedutur terus. Kemudian. Setelah ini. Cita-cita anda. Cita-cita anda. Setelah beberapa pengalaman santren yang jelas, ilmu begini sudah di kelas A ya Karena belajar tahun awal, jadi malu saya Si diam, tetangga sekarang ini, oh bukan Atau ke depannya, sampe punya juta-juta apa? Saya gak mulung-mulung sih, cuma pengen Gak mulung-mulung, tapi punya rumah yang tiga-tiga Itu semua orang, manusiawi lah Enggak, kalau tujuan, memang saya pengen Pengen punya Lembaga Lembaga Kecil-kecilan aja, minimal musylla Minimal musylla Agar bisa ya transfer ilmu aja Karena Yang sering digerungkan atau yang disampaikan oleh penghasil itu Ketika santri boyong Terus biasanya dia mengajar Mengajar Yang diajarkan itu adalah Alip-alipan Tapi itu guru yang paling kita kenal Nah itu, guru yang paling berjasa Masih ingat gak? Ustadz Guru yang pertama kali ngajar itu Masih ingat? Masih ingat Dan ketika kamu bilang Guru langit itu masih soal ke belian Alhamdulillah Namanya Ustadz Manaf Juga alumni disini Terus gak tahu saya alumni disini Itu yang ngajar saya Mulai dari alip-alipan sampai bisa Baca Al-Fatihah dan Al-Quran Kalau istilah Orang itu guru Guru tulang Guru tulang Guru tulang Itu yang menenangkan pertama Kalau alip itu hamzanya di atas Kalau A itu hamzanya di atas Kalau hamzanya di bawah gitu Dan cara mengajar Guru tulang Ya Cara mengajar guru Di kampung itu memang berbeda Sama di pesantren Memang Ya memang Keuendekannya masing-masing sih Ya Dan itu yang memang Saya rasa memang harus Kalau kita Minimal hari raya lah Sawan kesana Itu kalau gak sawan itu kayaknya dosa gitu kayaknya Ya Karena itu dulu guru paling berjasa Iya Dan Guru paling Apa ya Ya paling berjasa Gimana kita bisa tahu Mana yang hamzanya Mana yang Bata Dan lain sebagainya Dan kita mungkin paling kurang ajar ya ke guru itu Karena dulu kan postnya masih kecil Lebih suka guyon gitu ya Setelah saya pengalaman termasuk saya mengajar disini Saya jadi ingat guru saya dulu Wah Betapa sabarnya kan Betapa sabar Menghadapi Ustaz Noval itu Iya Ustaz Noval yang ngajari Teman-teman santri Masih kecil-kecil Iya Padahal di masyarakat itu Nakalnya lebih Lebih lagi daripada Dio Santri Nah Selanjutnya Pesan Pesan untuk Teman-teman santri Atau teman-teman yang ingin nyantri Pesan Ada pesan apa Yang ingin sampaikan Ustaz Apa ya Untuk santri dulu ya Untuk santri Untuk santri Kalau saya Jangan nanu Jangan bosan-bosan mencari ilmu Jangan bosan mencari ilmu Jangan bosan mencari ilmu Itu Perlit sama kita Kalau gak dijari Gak dapat gitu Ya Jadi Nah itu terjatah Terjatah Itu dari Ingat sekali Saya dari HBP itu Memang saya Gini Ustaz Apa ya Belajar di pesantara itu Gak seperti belajar di sekolah dulu Saya sekali Ya bukan cedah sih saya Saya sekali Langsung nangkep gitu Kalau di pesantara kok sulit banget gitu Ternyata itu Itu Jawabannya Pes ngaji Habib dulu Ada Dini kulak Jadi Orang yang menggapai ilmu itu Dengan bersungguh-sungguh Ilmu cuma dikasih Sejembitin Jadi Pelit lah ilmu itu Makanya kita harus terus Terus Menggali Gak pernah habis Makanya jangan bosan-bosan mencari ilmu Jangan bosan-bosan mencari ilmu Itu untuk santri Atau untuk Yang untuk Teman-teman yang ingin jadi santri Ada gak motivasi Buat teman-teman yang masih berada Masih Mau mundok tahun depan gitu Kumpama Kalau Di masyarakat itu Sekarang kan Lebih ke umum Atau Kalau istilah kita duniawi lah Jangan takut Tidak mendapatkan Ilmu selain ukrawi Jadi Jangan takut Cuma ngaji Di pesantren Tapi Yang lainnya Banyak sekali Berat di pesantren itu Jadi Tentang kitab pening Bukan Bukan hanya Jadi Semuanya ada di pesantren Tadi contohnya itu Sampai ada MC Nasional Menomenal ya Itu kan sudah membuktikan bahasanya Santri Bahkan wakil presiden juga santri Wakil presiden Bahkan pernah Jadi presidennya Oh iya Lupa Gusdur 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 itu Dia kan Santri Yang punya pesantren Kiai Kiai juga Dan bapak bangsa Guru bangsa Jadi Jangan takut kuperlah Kalau di pesantren Insya Allah Ilmu-ilmu selain Ilmu agama Disini juga ada Tapi anggapan masyarakat Luaran sana Itu menganggap pesantren Masih primit betul Pak Iya Dengan seharumah Karena Ya itu memang Padahal Identik santri itu Identiknya itu ya Sarungan Pakai kopia Sebenarnya Kalau dipikir-pikir Ustaz Itu bukan Gaya santri sebenarnya Gaya orang Nusantara Ya Islam Nusantara kan gitu dulu Sekarang kan gayanya Pakai perjalanan pendek Bahkan pakai kalung Itu kan budaya barat Budaya barat Dan mereka sebenarnya Merasa kuper dengan budayanya sendiri Merasa Lebih eksotis dengan budaya luar Kan aneh Tidak menghargai budaya sendiri Kalau Samian sendiri Ketika pulang itu Lebih suka Dengan pakaian khas pesantren Sarungan Sepertinya Atau Juga ikut Membel Seperti Mereka Kalau saya Saya Pakai sarung sih Tetap pakai sarung Cuma Pakai sarung ketika di Ladang Itu aja Selain Selain itu Pakai sarung Sulit itu Kalau disana Mas pakai sarung Iya Takutnya nanem padi Pas pakai sarung gimana Terima kasih Dan saya Maaf Hanya bisa menyediakan minuman Dan itu Bukan dari sponsor Itu Minumannya juga ala santri Dan habis ini Kan Ini kita Kalau disini masih kita Minum sendiri Tapi setelah acara ini Ini kita minum bersama Kebersamaan ya Kebersamaan Cukup sekian Dari saya Adhanur Assalamualaikum 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 Assalamualaikum